selamat malam untuk kita semua selamat berjumpa kembali di salah satu channel youtube dan youtube yang selalu menyajikan video-video atau konten-konten menarik seputar ilmu pendidikan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review buku yang berjudul sosiologi di usia internet gambaran dari umum dari buku ini adalah dimana dari review yang telah saya lakukan buku ini memiliki empat subpokok bahasa nah maka dari itu langsung saja kita akan bersama-sama membahas keempat subpokok bahasan itu secara terperinci atau satu per satu masuk pada subpokok pembahasan pertama yaitu pada subpokok pembahasan pertama itu berbicara tentang pendekatan munculnya metafora jaringan dari subpokok pembahasan ini terdapat bagian-bagiannya dimana bagian pertama pendekatan ke jaringan dari ujung tubuh manusia hingga ujung kaki dari yang paling banyak dekat sampai yang terpencil internet telah digunakan sebagai cara untuk menjelaskan dan mencontohkan pemahaman baru bagi kita tentang diri kita sendiri dan dunia yang berada di sekitar kita lalu resonansi dari metafora itu dalam banyak hal berakar profil publik yang berkembang dari ilmu jaringan atau jaringan baru masuk pada subpokok pembahasan kedua dari bab pertama ini itu metafora jaringan upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sociologis berasal dari tahun 1930-an akan tetapi tidak memenangkan banyak orang yang bertopat dan gagal membangun metafora jaringan yang mana dengan tulisan para antropolog yang berkata di Universitas di Manchester Inggris bagi para pendidikan jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial dengan mengacu pada Red Civil Brown mereka berfokus apa fokus perhatian mereka pada peran dan bentuk hubungan antara orang-orang sebagai cara memahami bentuk struktural yang ada di masyarakat lalu pada inti pembahasan pokok masyarakat jaringan yang mana sekarang kita beralih untuk melihat sekumpulan kepentingan yang berbeda dalam jaringan yang itu memiliki fokus analisis mereka pada tingkat makro atau global ini adalah bidang studi yang sangat luas dan itu di luar kebenangan dari bab ini untuk membahas semua pendekatan yang pendekatan demikian oleh karena itu penulis akan melihat tiga ahli teori yang mana Manuel Kestel dan kolaborasi Hart dan Negri sebagai contoh nyata dari perbedaan pendekatan akhirnya pada bab ini akan melihat pengaruh besar dalam berteori dalam jaringan baru dari karya Giles Deleuzy dan Felix Guattari sebelumnya teori jaringan adalah komitmen untuk memahami jaringan sebagai bentuk yang baru dari tatanan sosial bukan seperti pada contoh sebelumnya metode untuk mengungkapkan tatanan sosial yang ada untuk Kestel dan Hart dan Lalu Negri jaringan adalah bentuk tatanan baru yang muncul dari pergabalan manusia yang diperlakukan di panggung dunia atau di dunia kekuatan Kestel sebagai ozon salah satu masalah inti dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa itemologi istilah dari ini agak kabur tidak tetap atau tidak tetap lalu ide masyarakat dikembangkan dari teori masyarakat informasi masyarakat dan dalam banyak hal istilah sinonim dari Webster Tans 1995 akibatnya seringkali sulit untuk menggali apa sebenarnya yang dimasuk dengan jaringan dalam masyarakat bagian kedua dari buku ini yang mana bertemakan internet sebagai media kemungkinan interaktif dari media tertentu sangat penting untuk konsepsi apapun bahwa peran dalam pembentukan rana publik betapapun terbatasnya untuk kabur mas interaktifitas rana publik berjualis ke-18 sentuh tidak terletak pada produk media tetapi pada lokasi sosialnya yang memberikan ruang dan interaksi bingkai untuk diskusi sejak ini analyst internet sebagai media telah melakukan sedikit visi pesimistis sebagai komunifikasi tanpa henti pada lingkungan budaya Adorno dan Horkimer pasti akan mengangguk dengan bijak dan dengan ketir dibenarkan oleh teknologi yang mengancam akan menggulingkan mereka namun dalam memandang internet dengan cara ini mereka melihatnya melalui lensa dan konstruksi teori media seperti ini telah disebarluaskan oleh media studi dengan dengan melakukan itu kita mungkin menerima kerangka yang tidak mungkin untuk mampu memperhitungkan internet perdebatan seputar media dan rana publik bergantung pada sejamana tumpang tinggi antara untuk pacaran media dan dan bentuk kepentingan dan kekuasaan kolektif seperti pada bab ini keduanya bisa berubah dan spesifik secara historis pokok bahasan pada bagian ketiga yang mana komunitas sebagai sebuah konsep merupakan inti dari proyek sosiologi di abad ke-19 untuk memahami perubahan sosial yang ditimbulkan oleh transisi masyarakat industri pada perkotaan baru modernitas sosiolog awal mengamati penyebab kemudiran komunitas melalui Erosi yang bertahap fungsi dan dan alam dan melalui penjajahan ini oleh negara dan negara karenanya para sosiolog awal mengambil titik tolak upaya untuk membuat bentuk dan sifat kohesi sosial baru dunia yang dikonfigurasi ulang karya penting disini adalah karya Ferdinand Tunis pada tahun 2001 yang analisanya tentang transisi dari komunitas gaming self agraris skala kecil ke gesel self yang berskala besar industri dan perkotaan adalah pengaruh yang kuat bagi Durkheim dan kemudian Parsons dan Merton Tunis berpendapat bahwa komposisi masyarakat diwujudkan oleh perubahan yang berbentuk asosiasi titik sentral untuk Tunis adalah bentuk masyarakat gaming self yaitu primer afektif dan tupang tindih hukum bersifat informal dan berasal dari konsensus yang berdasarkan pada dari kebiasaan komunitas dibutuhkan dalam satu set umum yang dalam adat istiara dan akal sehat dalam masyarakat gesel self sebaliknya hubungan interpersonal bersifat rasional diproduksi dan dipelihara oleh perhitungan men ditinggalkan oleh kontrak formal yang diperolehnya kekuasaan dari otoritas terpusat dan dimana kohesi sosial tercapai melalui ekonomi publik dan pergeseran prioritas dalam karya Durkheim seperti dalam hal itu dari Tunis moralitas melibatkan pergerakan dari satu kutub ke kutub lainnya dalam hal ini dari solidaritas mekanis rasa kebersamaan yang dirandasi berbagai kepercayaan adat istiadat untuk solidaritas organik kohesi sosial dibawah tentang melalui saling ketergantungan berdasarkan spesialisasi dan divisi tenaga kerja dalam kedua supokok tersebut komunitas terlihat terkikis oleh kemajuan kemodernan orang menjadi lebih terfragmentasi dan terisolasi secara sosial dasar-dasar tentang komunitas dipecah bagi Durkheim ini bisa menghasilkan patologi anomi rasa ketidakberesan isolasi sosial dan kurangnya tujuan yang menjadi akar penyakit sosial kompensi komunitas ini sebagai rasa memiliki dan bersama yang bertujuan untuk mengambil dan diberkuat dalam pekerjaan sekolah yang di Cicago identitas daripada online dari awalnya para ahli teori terpesona oleh pertanyaan tentang bagaimana kita berkembang dan berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan tanpa sosial lingkungan sosial tanpa syarat sebagai awal yang baik untuk internet investigasi kearah tersebut telah diambil isinya yang mana wasana cyberculture dan postmodel yang terkait dengan penulis seperti Mark Poster ala Queerstone dan Sherry Terkel bagi para penulis ini cyberspace seperti yang kemudian biasa disebut dipahami sebagai fragment yang penting dan menyusun kembali identitas subjektivitas warga online atau warga internet terlihat di hal terlihat pada proyek postmodern realisi diri realisi yang terlihat beroperasi bebas dari kendala yang diberlakukan tatanan sosial offline bab ini memperkenalkan dan menguji teori budaya cyber seputar identitas formasi dan sependapat berpendapat bahwa mereka sangat cacat baik dalam epistemologis dan istilah empiris studi identitas online postmodern yang paling sering dikutip adalah Sherry Terkel yang studinya tentang penggunaan awal MUD telah menjadi teks untuk Terkel komputer subjektif sangat berbeda dari teknologi lainnya sejauh orang menggunakan komputer dan alat online dalam mencari pengalaman baru yang akan mengubah cara berpikir mereka selain sebagai alat untuk melakukan perkasaan yang telah ditentukan sebelumnya akibatnya dunia maya bagi Terkel memiliki kesalahan di ruang refleksif arena yang mana adalah siapa anda pura-pura dan dimana diri anda adalah jumlah dari metodologi ini yang didistribusikan melalui internet sebagai sebuah jadi dari dari itu berlipat adalah pengembangan dari melting pot global ide intinya adalah saat kita berkembang dan mengekspresikan banyak karakter manfaatkan aspek latin dari keperibadian kita dan memproyeksikan mereka ke dalam persona yang koherent semakin sering melakukannya hidup otak masing-masing karena itu dia berkarun dengan hubungan hubungan kami menyebar di seluruh dunia dan pengantaran kita tentang budaya lain yang menghidupkan kembali sikap kita dan merampas norma apapun dari kita dalam pengantaran keempat yaitu sisiologi teknologi dalam pengantaran bagian ini itu menjadikan bidang studi teknologi seperti yang diselenggarkan di sekitar masalah otonomi potensial teknologi dan sejauh mana hal itu dapat dianggap berstatus seorang agen masalah ini telah muncul sebagai titik tumpu perdebatan dalam sisiologi teknologi bab ini memperkenalkan kemerdekaan teoritis utama untuk mempunyai teknologi menawarkan gambaran umum di bidang ini sebagai akses keseluruhan sebelum beralih ke analis tentang alasan mengapa beberapa teori telah mencapai mata uang yang lebih luas dan dalam kaitannya dengan internet daripada yang lain lalu pada kita masuk pada sisiologi teknologi dan internet yang mana itu melarikan banyak berbagai perspektif yang mana bab sebelumnya mengurirkan berbagai teori dalam bidang studi teknologi dalam sisiologi dan menggambarkan alasan mengapa ahli internet telah mengadopsi teori-teori teknologi yang pada kelepasan tersebut dari setgis dalam studi SOT dalam menyimpulkan bab sebelumnya bab membahas perbedaan antara teknologi dan komunikatif lalu inti dari bab ini membahas masalah secara terperinci dengan memperhatikan teori-teori teknologi yang secara kusmenekankan pada elemen komunikatif teori-teori yang diambil dari pinggiran studiologi dan sebagai hasilnya jarang ditekankan dalam lebih banyak akun yang berbasis buku buku teks dari internet dan media baru memanfaatkan pengenalan nama merek memanfaatkan media masa yang ada agenda yang menarik dan menarik perhatian lalu seterusnya semua kemungkinan komersial bersekala lebih besar yang mana media untuk menjadi pemain utama di arena online oke teman-teman nah sekian dulu presentasi dari saya untuk berbagai kesalahan yang telah saya lakukan terdapat kata dan pengeluaran materi saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya lalu saya sangat mengharapkan saran dari teman-teman melalui kolom komentar yang teradik-beradik bawah sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih